Pak Kepala Desa, ini kita lagi kena, Alhamdulillah kena musibah, bukan Masya Allah. Ini adalah ujian dari, tetapi kita harus melakukan semangat. Ini bagaimana Pak langkah-langkah untuk menangani supaya tidak terjadi banjir lagi? Oke, yang pertama saya puji syukur dulu Bapak, Alhamdulillah dengan adanya bencana yang luar biasa kemarin terjadi di desa kami, desa Gudho, Kecepatan Minung, Kabupaten Parti, tapi tidak ada korban jiwa. Luar biasa rumah warga kami pada robo, 6, kemudian rusak berat juga lumayan banyak, 39, yang lainnya rusak-rusak ringan. Nah, untuk selanjutnya Bapak, untuk itu juga kami amati kalau untuk penyebab banjir juga banyak faktor Bapak, mohon izin. Mungkin juga karena sungainya dangkal, terus kemudian hutannya juga gundul dan sebagainya. Kemarin di sini sendiri sungai dangkal, Alhamdulillah dari pemilik sungai, Bali Besar, wilayah sungai Pemalik Juwana juga sudah rapuh, sudah dikeruk lagi sungainya, Alhamdulillah sudah ada sumpet Bapak. Nah, kemudian untuk penanganan pasca banjir, supaya tidak ada terjadi banjir lagi, ini terkait dengan hutan juga, itu sebelum ada bencana ini Bapak, ini kami sudah sosialisasikan kepada warga untuk menanam. Dan Alhamdulillah untuk warga sini, sudah lebih dari 20 ribu tanaman jenis MPTS, buah-buahan dan lain sebagainya, di hutan negara sebelah. Tapi, ya, hutan cukup luas, yang mengelola juga bukan warga kami saja, termasuk ada warga dari tempat lain, kalau sini ditanam, kalau hulunya juga tidak ditanam, sekalian juga pertumah Bapak. Iya, dari hulunya sampai hilir harus ditanam. Harus, ya. Insya Allah ini jahat-jahat anaman sejak 3 tahun yang lalu, Bapak. Tapi ini, Pak, yang harus dijaga ini adalah hutan-hutan itu jangan sampai gundul gitu. Siap. Kalau begitu itu bisa longsor, bisa banjir, dan seterusnya. Di mana-mana kalau itu gundul, ya memang banjir itu akan datang. Siap. Gimana kiat-kiatnya itu, Pak, untuk supaya tidak sampai terjadi lagi itu. Kalau itu, apa namanya, sungai itu tadi, yang dangkal itu, ini memang tugasnya Pemda. Saya ini sudah, saya tadi, di mobil itu agak ngomel-ngomel. Ini Pemda Kabupaten Pati ini memang, apa namanya, perhatian terhadap infrastruktur agak berkurang memang. Oleh karena itu memang ini harus, kebetulan harus kita dorong, supaya pembangunan dalam konteks infrastruktur, irigasi, sungai dangkal, jalan terutama yang hancur, dan seterusnya ini menjadi PR bagi Pemda Pati. Siap. Dan termasuk juga biak gubernur Jawa Tengah. Siap. Yang jalan-jalan provinsi. Siap, siap. Jalan-jalan kabupaten itu adalah biak domainnya Pemda Kabupaten Pati. Nah, Pak, dari Pak Nur Wahidi, dari SKK Migas ini, ini kami ucapkan terima kasih, Pak, sekali lagi atas bantuannya berupa sembako untuk warga daerah yang terdampak, apa namanya, banjir. Banjir, bandang. Pertanyaan saya adalah, kira-kira nanti mudah-mudahan nggak terjadi lagi, bagaimana, Pak, misalnya untuk memitigasi ini, supaya tidak terjadi lagi itu. Mewakili manajemen SKK Migas, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada SKK Migas berserta kontraktor-kontrak kerjasama di bidang hulu migas untuk bisa memberikan kontribusi terhadap terjadinya bencana banjir, sehingga dari kontribusi ini diharapkan dapat meringankan, sedikit meringankan beban dari masyarakat yang ada di wilayah pati tersebut. Untuk memitigasi kondisi ke depan, tentu kita akan berkoordinasi secara intens nanti dengan Bapak Kepala Desa untuk kira-kira program apa yang masih bisa kami kontrolkan, dan dibutuhkan oleh perangkat desa supaya kejadian banjir tersebut nanti tidak terulang lagi. Kami punya beberapa program barangkali yang masih bisa disinkronkan dengan program dari... Misalnya hutan rakyat Pak, ada itu, bantuan hutan rakyat. Insya Allah nanti kalau misalnya ada arahan dari Pak Marwan untuk kita misalnya bisa melaksanakan itu, kita akan insya Allah melaksanakan itu. Salah satunya memang gunung ini harus kita tanemin lagi. Reboisasi Pak. Reboisasi. Saya ingin bertanya juga, baru saja Bapak Marwan menyampaikan terkait dengan hutan rakyat. Yang saya ingin sampaikan juga Bapak, untuk warga desa kami ini insya Allah banyak sekali warga kami yang mengelola hutan, dalam arti hutan rakyat tadi. Nah, kebetulan juga kemarin juga kami sudah sosialisasi terus kepada warga kami yang mengelola hutan, ada kelompoknya juga, kelompok petani hutan juga Bapak. Nah, itu sudah banyak sekali yang menanam bibit, bibit-bibit pohon-pohon jenis MPTS. Nah, kemudian banyak juga warga kami yang kepengen menanam juga, tapi ya terkait dengan finansial dan lain sebagainya. Soalnya secara pribadi kan membeli sendiri. Nah, mohon izin juga kalau misal dari, entah dari mana mohon izin Bapak, mungkin ada sejenis bibit dan lain sebagainya. Insya Allah warga kami siap menanam semua. Sampai dengan hari ini, insya Allah warga kami yang sudah menanam lebih dari 20 ribu bibit. Tapi karena luas hutan di sebelah desa kami itu lumayan luas, lebih dari seribu hektare, makanya juga perlu lebih insen terkait dengan penanaman tersebut. Apalagi yang bukan dari warga kami, misal yang dari atas Bapak. Itu mohon izin juga Bapak, mungkin Bapak yang bisa memberikan solusi kepada mereka yang lebih atas, yang lebih hulu untuk disosialisasikan juga terkait dengan menanam itu. Soalnya dampak langsung kami. Tapi insya Allah warga kami sudah banyak yang menanam. Apalagi kalau kami mendekat dari teman-teman lain Bapak, warga kami itu seakan-akan terjustifikasi karena hutannya gundul. Seakan-akan dijadikan tersangka. Padahal mohon izin perlu saya sampaikan kalifikasi juga. Warga kami sudah banyak sekali yang menanam. Sudah luas, insya Allah. Tapi harus diimbangi juga yang lebih hulu. Itu mohon untuk teman-teman yang lebih hulu, tolong juga untuk segera menanam. Soalnya dampak secara langsung kami. Terus kemudian saya juga menyampaikan juga, kami sudah sebagai korban, dan malah kami merasa terjustifikasi seolah-olah warga kami sebagai tersangka. Padahal itu oknum. Mekaten. Saya kira banyak beberapa program yang bisa disalurkan di sini Pak. Ya siap Bapak. Terutama untuk menanggulangi adanya banjir. Selain Pak Nur Wahidif dari Sekamigas, juga ada mungkin CSR-nya Pak ya. Bisa untuk juga dibutuhkan juga bisa. Mungkin kita juga bisa minta bantuan dari Komisi 4 yang membidangi bidang itu. Dulu KLH itu di Komisi 7, sekarang di Komisi 4. Nah, nanti bisa dibuatkan semacam proposal yang bagus gitu. Nanti kita serahkan kepada Kementerian Lingkuan Hidup dan Kebutanan. Siap. Nah, itu nanti bisa untuk dijadikan salah satu cara untuk menanggulangi adanya banjir. Termasuk juga karena longsor Pak. Siap Bapak. Diantisipasi. Saya kira banyaklah peluang-peluang untuk mendapatkan apa namanya, cara untuk menanggulangi banjir dan tenang longsor. Siap. Saya kira itu Pak. Sebagai tambahan, SKK Migas setiap tahun Pak memiliki program penanaman pohon. Tahun 2022 ini kami menargetkan 1,7 juta pohon Pak. Insya Allah terlaksana. Nanti tahun 2023 juga kami akan memiliki program yang sama. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu bagian daripada program tersebut. Nanti kami akan berkoordinasi dengan teman-teman di kantor pusat untuk bisa mengalokasikan dan tentu juga dengan pihak-pihak desa untuk proposal-proposalnya. Proposalnya dibuat. Sesuai arahan Pak Marwan nanti. Terima kasih. Saya kira itu sudah cukup. Jadi SKK Migas kok sudah cukup ini. Tidak harus dari yang lain. Jadi Alhamdulillah SKK Migas sudah memberikan statement dan siap memberikan bantuan karena memang dari beliau ada program untuk itu Pak. Tinggal dibuatkan proposal yang rapi, kebutuhannya berapa, rapnya berapa, dan seterusnya. Nanti SKK Migas yang akan memenuhi apa yang di dalam proposal itu. Komisi tujuh tentu juga mendorong. Saya pribadi juga tentu nanti kalau ada raker dengan mitra kerja kami termasuk SKK Migas. Nanti kita apresiasi. SKK Migas sudah punya program dalam peranaman bidet tadi. Saya kira itu, Mas. Terima kasih.